Hai Assalamualaikum teman-teman Halo apa kabar kali ini saya mau masak nasi uduk atau nasi gurih menggunakan panci presto tentunya lebih cepat praktis dan silahkan dicoba masukkan beras sesuai yang dibutuhkan cuci berasnya 2-3 kali hingga bersih masukkan bumbu seperti daun salam garam santan kemudian kita tambahkan air sedikit dan kita sesuaikan airnya itu sesuai biasa kita memasak berat memasak nasi jika saya menggunakan satu ruah jari ini saya kurangkan sedikit jumlah santan dan airnya menjadi satu ruah jari kurang kemudian kita tutup rapat dan kita masak hingga terdengar besis dari panci prestonya lalu kita kecilkan apinya kita masak dengan api kecil selama 5 menit bisa kita timer bisa menggunakan HP kita tunggu selama 5 menit sampai waktunya selesai setelah lima menit kita matikan apinya kemudian kita tunggu sampai bunyi desisan dari panci prestonya akan berhenti dan sekitar 10-20 menit akan matang dengan sendirinya dan kita bisa membukanya jika disisanya berhenti bismillahirrahmanirrahim kita buka panci prestonya dan nasinya nasi uduk atau nasi gurihnya sudah matang dan siap untuk dinikmati oke teman-teman mudah bukan silahkan mencoba ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh